bong jepang dulu jangan lupa di subscribe subscribe like, comment, like, comment like, comment, and subscribe guys yo guys, yo kegekemar kita sekarang berada di dekat pelabuhan, kota Mentok dan kita akan berkunjung ke rumah Mayor Cina ini terindikasi bahwa ini adalah Mayor Padasa Kesultanan Pangebak kita bakal masuk ke dalam kita bakal cek apa yang ada di dalam oke sebenernya di ikut terus ada kuburnya di tempat lain jadi kalau kita gak pergi ke kuburan kita bisa jamu di rumah nah, pulau altarnya ada di sini jadi mereka berkumpang biasanya itu tutup jadi kita gak boleh lewat tengah lewat kiri atau kanan iya, cukup di tengah kalau klub tank kalau rumah yang ada sempurna yang leluhur tengah itu gak boleh di jalan jadi harus lewat pintu kiri atau kanan iya, biasanya kiri iya, biasanya kiri iya, betul iya, saturan ada jaga dan juga keturunan dari Mayor Mayor, limut ini umpilan Mayor Cuk oh, Mayor Cuk iya, Cuk pisau tengah gak boleh lewat kalau tengah ini biasanya ditutup, Pak di kanan ada semua jajan ini dibuka ini foto ini keturunan dari Mayor keturunan dari Mayor kalau Mayornya sendiri, yang pertama Cung Atcham ini foto-nya oh, yang ini ini siapa namanya? Cung Atcham Cung Atcham itu nama lebih populer nama anumetralnya itu Cung Jung Phong Tung Jung Phong tapi kita lihat lewat depannya gak masalah kan? gak masalah lihat situ ya tapi kebetulan lagi Ceng Beng karena biasanya kalau Ceng Beng gak ke puturan kita bisa juga semayangkan dirumah oke, mau tanya apa namanya rumah ini dibangun pada tahun? sebenarnya gak ada catatan lapan rumah ini dibangun cuman kalau Cung Atcham ini sendiri diangkat sama Belanda jadi ofisier pertama-tama pangkatnya letnan itu tahun 1861 nah terus rumah ini gayanya itu ya eranya sama dengan 1860an yang ada di mentok ini ya kayak rumah presiden itu sama eranya jadi perkiraannya sekitar tahun 1860an jadi termasuk gaya Eropa ya? iya, gaya Eropa memang jadi bangunan ini belum ada sedikitpun perrenovan atau gimana? renovasi ada ya atap, atas ada tapi belum dibugar ya tetap utuh tidak mengubah bentuk fisik bangunannya jadi yang mempati sekarang ini masih keturunan gitu ya sekarang keturunannya berapa ya? ke-6 dari Mayor ini nah Mayor ini yang pertama diangkat jadi Mayor kemudian anaknya anaknya itu Cung Fahindon yang itu yang di pinggir ya? iya, itu sama istrinya itu mamah ibunya ini tengah ini Cung Aci yang udah meninggal duluan beberapa peninggalan keluarga keluarga Mayor yang dipakai ada ada kebanyakan sih mereka gayanya memang kehidupannya nuansa Eropa iya, iya saya lihat ini ada buang-buang ya iya tapi ada juga nuansa-nuansa ciongkoknya kayak piring-pirinya mangkok-mangkok cangkir arak, cangkir te kalau lihat foto-foto kalau lihat foto-foto kalau lihat foto-foto di sini lampunya ini ada lampu kristal pada masa itu iya, pada masa itu lampu kristal di Sahara yang mesti digerek pakai ada rantainya sekarang nggak ada lagi sekarang ada disimpan tempatnya cuma nggak dipajak nggak dipajak iya lakunya udah nggak ada lagi harus dipakai lagi cuma sisa-sisanya doang iya, sisa-sisanya ini kan ada beberapa stempelnya iya, stempel ada stem keluar masuk kapal iya ada juga merek dagang jadi memang usaha dari ini apakah ini kacamata yang dipakai sama mayor keluarganya kayaknya kalau dari mayornya mungkin sudah boho-boho ya boho-boho ya ya, cacematnya bulat ya ini yang jadi ini apa ini? ini batu timbang oh, batu timbang timbangan ya ini kita tahun ini ini pernah dibeli ini 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 walaupun bolong-bolongnya gini lu pernah selesai belum, belum belum pernah diganti karena merek belakang ini bisa ada kelihatan ada sisa-sisanya yang lah dicobor, ada disimpan memang ada brand khusus untuk dia, karena ini Marmar Carrara Italia asli sama yang akan dijamin, di teksaman, di bangunan, di bangunan, di bangunan di sini bisa dijamin? sama rumah resident rumah obadi? iya, rumah obadi dulu di sini Ford, karena ada kan dilukan bangka itu tanahnya Ford salah satu yang punya Ford itu adalah? dealer Ford, bentuk bentuk di sini pemiliknya? iya, dealer Ford, Indonesia kaya Ford, bentuk 1860an ya, prediksi ya angka pastinya belum tahu jadi mayor ini sendiri meninggal tahun berapa pak? banyak kan mayor pak? banyak mayor sejaman juga enggak, mayor yang di sini? yang.. iya iya, betul eh, mayor ini meninggal, tersatut? tahun 1890an angka tepatnya masih dilihat arjif lagi, saya lupa kenapa pak? nah, 1895 iya kemudian dilanjutkan oleh anaknya, ini diangkat juga sebagai official diangkat juga sebagai official ini istrinya, ini ibunya ini ibu itu nah ini istri? istri dari yang ini fotonya ibu ini kan yang terci lukisan ini foto mungkin pada masa ini dibuat, belum ada foto ya pakai bursang keluarga babanyonya namanya Singapura Banyonya itu kayak peranahan ya ada di daerah menanjung lihat dari style bajunya kita bisa lihat kan ada pakai songket kemudian baju burung iya terus sudah percampuran budaya dan ini style kayak gini ya sekarang sudah jadi pakaian pas dari bangka belitung iya baju burung kan yang gak ada kancingnya cuma di kancing apa bawa dengan kait itu tuh ya pak nah ini pak jadi ini silsilanya ya iya silsilanya dari cung hatiam ke bawah ini sedangkan cung hapsun jadi letnan di batavia di batavia jadi dia adalah orang hakka pertama yang diangkat menjadi pejabat di batavia jadi sukses di luar juga nah yang ini jadi pertanyaannya gak gak ada diterusin silsilanya atau gimana putus putus gak diketahui gak diketahui ya nah kalau bapak ini jadi jadi anak ketiga berarti dari ke enam ya lalu-lalu ke bawah ke bawah bapak yang ke enam ya tadi ya cung ketcun namanya cung ini ya tinggal di rumah besar ini tinggal di rumah besar ini oh yang mana pak di sini semuanya ya tinggal di rumah besar ini oh yang ini ada yang lebih tebal gitu ya keluar keluar oke karena dia di hitung satu di batavia nah yang kalau yang kedua anak yang kedua cung apa cung apa cung 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 di batavia batavia juga eh kalau ini di sini di bangka jadi yang berada di rumah ini ada berapa orang pak ada tiga keluarga tiga keluarga semua di rumah ini juga ada nambah satu baru pulang ke Jakarta petensiun hmm hehehe nah ini selalu pulang tanpa naik moto hehehe hehehe oh ini bilik pada masanya ya ya bilik kamar kembantunya dulu hmm oh gini hmm jadi 8 8 jadi semuanya ada 8 bilik ya iya iya replika nih replika kemudian ada kita pameran kita pamerkan ini kereta sorong iya kereta sorong kereta sorong berarti membantunya ada 8 iya sekitar itu untuk urusan rumah yang bisa lebih juga besar tapi kalau sekarang masih dipergunakan enggak? sini buat simpan-simpan barang simpan barang boleh boleh ini ada penyapan langsung pak ah ada kapsulapan barat tapi udah hancur karena dulu kena efek bom hmm dapur ya depak bom jepang dulu iya bagian dapur oh itu kayak ruang ada gazebo gitu iya zaman dulu ada gazebo ya baru-baru-baru taman di catatan Raja Chulalongkon dalam perjalanannya ke Pulau Jawa dia ada singgah ke sini juga dan menceritakan tentang Raja Thailand Chulalongkon Raja Lama ke-5 dia kan singgah ke Bangka karena dia enggak lewat jalur yang Kalimantan antara Bangka Sumatera Kalimantan karena banyak banyak laut katanya jadi lewatnya Selat Bangka singgah dulu ke Mentok kayak kebetulan rumah ini dekat dengan Kelabuhan mampir ke sini dia ada menceritakan tentang kebesaran rumah ini di dalam catatan perjalanan sekitar tahun 1890-an Raja Thailand Chulalongkon terima kasih 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 Tidak apa bacanya nantang artinya itu tonggak di bagian selatan di bagian selatan di bagian selatan ini kayak seperti izin bahwa disini akan mendidikan sebuah lembaga pendidikan jadi dapat izin dari Kaisar untuk dididikan sekolah Tiongkok tahun 1870 nah tahun 1879 belum dilakukan sekolah tradisional 1879 itu dicatatkan kita bisa juga lihat di Mary Somers itu ada yang 1879 dimana sudah ada ada 12 orang di Tiongkok tahun 1879 jadi relevan dengan ini ini dipilihkan 1870 dan 1879 pemerintah Belanda sudah catatkan ada 12 orang di Tiongkok tahun 1879 itu masih ada keluarga karena itu sudah dihidupi oleh Kaisar jemputan lisensi iya betul ya Kaisar jemputan lisensi ya Iya jadi mereka memang di TNHK juga tercatat kalau sekolah-sekolah Tiongkok itu sponsor utamanya dari Mayor, Kabilen, Hikman, Mas Bini sudah banyak merepotkan ini terima kasih banyak ya itu Halo Prade semuanya kita baru tadi tur di rumah Mayor Cung Atyam ini merupakan satu-satunya Mayor, yang ada di Pulau Bangka jadi tadi kita sudah dapat ceritanya dari Kunchen disini bahwa masih ada turunan beliau yang ke-6 yang menghuni rumah ini kita sudah dari depan tadi sampai ke dapur sekarang kita sudah lihat semua bangunannya selamat menikmati